Hai dengan channel saya Tengku dari Medan ini hari saya mau buat resep ayam saus cabai hijau ya teman-teman Nah ada pun bahan-bahan yang saya siapkan nyari yaitu seperempat dada ayam yang sudah saya pilih yang sudah saya pilih seperti ini ya teman-teman ini saya pilih seperti ini ini saya pilih sudah saya pilih saya taruhkan sedikit garam sedikit ladaku dan sedikit dan tiga sendok tepung masena Nah inilah dia jadinya teman-teman ya Nah setelah saya campurkan sebentar saya masukkan ke dalam kulkas sebentar ya Nah setelah itu ini ada serai dua batang tomat satu buah yang kecil aja teman-temannya karena kita akan pakai saus-saus cabai botolan nah yang saya buat ini ini bawang putih tujuh buah bawang merah 10 jahe ini sudah saya rampin-rampin ya teman-teman lengkuas nah ini ada bawang bombay cabai hijau satu on teman-teman kalau teman-teman kira mau pedas cabai cabai hijau nya secukupnya teman-teman aja seseleranya nah ini tiga lembar daun salam nah ini untuk pernik-pernik cantik-cantiannya ini saya kasih lenca atau orangnya dan bilang ini cempokak rimbang ini saat setengah setengah batang jagung muda ya teman-teman nah ini saus-saus botolan yang sudah saya buat nih satu buah satu buah satu buah satu buah satu 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 saset saus tiram nih teman-teman ya nah ini pembunuhnya nah sekarang saya mau menggoreng ayam piretnya dulu ya teman-teman Hai yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas tadi sebentar jadinya enak kita ambilnya teman-teman enggak susah kita mengambilnya nah ini dia teman-teman teman-teman ya gampang kita mengambilnya ini cukup lah untuk ibu-ibu rumah tangga yang baru-baru baru-baru memulai hidup ini cukup ini teman-teman ini karena ayamnya seperempat boleh teman-teman teman-teman tambahin mau jadi setengah kilo boleh cuma dada ayam aja ya teman-teman ini tapi ini teman-teman ya nah sisanya saya masukkan cepat dulu sekarang saya mau dia sebentar aja udah teman-teman sementara aja dia jadi sementara saya menunggu ini saya mau rampaikan dulu bawang bombanya teman-teman nah sementara saya menunggu ini nanti saya rampa dulu bawang bombanya teman-teman ini teman-teman ya nah ini dulu umumnya itu ayamnya mungkin sudah mau mulai makan ya teman-teman ya yang ini dia tipis seperti ini kan di dalamnya matang-matang dia lah tapi kita lihat kan dia tunggu sedikit kamu sudah menunggu ini sementara kita lihat kan dia kita lihat kanan-teman ya kita lihat kanan-teman ya kita lihat kanan le Eh kita lihat kanan-teman ya ya sudah mau ngomong-ngomong ini ya teman-teman karena ayam pilat ini kan dia tipis-tipis teman-teman kalau teman-teman rasa-rasanya pedas boleh teman-teman tambahin cabai giling ya teman-teman tapi kalau kita orang medan ini cukupnya memang pedas teman-teman jadi saya tambahkan sedikit cabai giling karena kalau nggak saya tambahkan cabai giling nanti akan nyari cabai lagi ini teman-teman 2 kali masuk aja kita sudah 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 siap itu teman-teman ini yang pertama kita angkat dulu ini nah ini sisanya saya masak kembali ini hmm ya teman-teman awal ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati akun channel saya Bunda Tengku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teman-teman jangan lupa subscribe dan like dan share ya teman-teman selamat menikmati